Ini semua negara sedang mengalami keteringan Al-Ninu, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada tujuh provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang kulok di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada, sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta, normal 1,2 juta, ini kita memiliki 2 juta, sehingga kita tidak sah, kita mati. Oleh sebab itu juga, mulai 1 September kemarin, saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras, bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh kulok untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus, September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi, sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan, meskipun invasi kita masih terjaga di 3,2 persen.